Seorang pengusaha muda asal Kabupaten Jember mendaftarkan diri ikut dalam proses penjaringan bakal calon Bupati Jember melalui DPC Partai Gerindra. Keinginan mendedikasikan diri untuk memajukan Jember menjadi salah satu motivasi yang bersangkutan maju dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang. Didampingi puluhan masa pendukungnya, Dwi Arya Oktavianto Nugroho, pengusaha muda asal Jember ini, datang ke kantor DPC Partai Gerindra di Jalan Nusantara Kompleks Perumahan di kawasan Gorkaliwates. Kedatangan Dwi Arya ke kantor DPC Partai Gerindra untuk menyerahkan formulir pendaftaran Baca Bup dan Baca Wabup yang dibuka DPC Partai Gerindra. Sebagai generasi muda, Dwi Arya mengaku keinginannya maju dalam Pilkada Jember 2020 mendatang karena ingin mendedikasikan diri membangun dan memajukan kota Jember. Sebab masih belum ada generasi muda yang maju dalam Pilkada untuk daerahnya dan jika dipercaya memimpin Jember, Dwi Arya akan mengedepankan profesionalisme yang dibingkai produktivitas untuk orang muda dan memberi kesempatan kerja kepada anak-anak muda. Kita lihat baru kali ini ada pemuda yang tampil untuk terjun dalam kontestasi Pilkada, sebelumnya belum pernah ada. Harapan saya ini merupakan langkah yang baik bagi semua pemuda di Jember untuk mendedikasikan dirinya, tidak hanya untuk pribadinya tetapi untuk daerahnya. Tentunya banyak perbaikan-perbaikan dari semua sektor yang harus diperbaiki, dari pertanian, dari kesempatan kerja mulai dari birokrasi, mengenai juga CPNS. Ini kan hal-hal yang sebetulnya kesan-kesanannya pada teknis birokrasi. Jadi tentunya kita harus bisa memperbaiki dari tatanan birokrasi tersebut dengan lebih baik lagi dan terkontrol dan harus ditangani orang-orang yang benar di bidangnya dan profesional. Dalam proses penjaringan, baca bub di DPC Partai Gerindra Jember, Dwi Arya Oktavianto Nugroho harus bersaing dengan beberapa kontestan baca bub lain yang sebelumnya telah mengembalikan formulir pendaftaran. Dari Kaliwates, Tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.